Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi, saya akan membicarakan tentang Zero Context Communication ya Tapi, mungkin disini saya akan mulai dari Gambar yang paling akhir justru Ini gambar yang, catatan yang paling akhir saya buat Dari tiga yang saya sudah buat Jadi, mestinya ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Urutan membuatnya Tapi, ketika menyampaikan Sepertinya akan lebih cocok kalau Mundur ke belakang Baik, jadi Zero Context Sebelum saya menjelaskan apa itu komunikasi Zero Context Saya akan bicara dulu kebutuhannya Jadi, kebutuhannya itu kan karena Ada MBKM Maka, seluruh kampus Termasuk kampus saya Itu perlu membuat kurikulum 2024 Nah, prinsipnya adalah ini Apapun kuliah, apapun pengaturan Prinsipnya itu Tiga kurang lebih ya Kalau mau gampang Jadi, mata kuliahnya itu bebas Jadi, bebas dalam arti Jadi, bebas dalam arti Masih saya itu mengambil kuliah itu bisa Dari prodinya sendiri Atau dari luar prodi Dan itu Memang ada beberapa batasan Tapi itu sudah dibikin Se-flexible mungkin Gitu ya Saya tidak akan menjelaskan spesifikasi kurikulum 2024 Tapi yang saya mau jelaskan Kebebasannya Jadi, memang lebih bebas untuk mengambil mata kuliah Baik dalam prodi yang sama Atau prodi yang berbeda Bahkan lintas fakultas pun boleh Kemudian, saya akan Bicara bahwa Karakternya adalah fleksibel Jadi, fleksibel itu bisa begini Kalau, contohnya ya Kalau dulu Yang namanya kuliah A dan B Ya, ada dua kuliah Di prodi yang sama Maka B itu hanya boleh diambil Kalau A-nya sudah lulus Nah, kalau sekarang Dengan prinsip yang begini Bisa jadi itu tidak terjadi Jadi, bisa saja orang ambil B dulu Padahal A-nya belum lulus Atau bahkan A-nya belum ngambil Begitu ya Itu kondisi ekstrim yang mungkin akan terjadi Ya, tapi Juga Pihak kampus Menghimbau kepada mahasiswa Untuk bertanggung jawab Intinya, kalau sudah ngambil Ya, lakukan Perkuliahan itu Ditempuh Dijalani Sampai lurus Dengan nilai yang Sebaik-baiknya Nah, jadi Memang prinsip ngambilnya bebas Dan fleksibel Tapi juga harus bertanggung jawab Nah, di sini Peran Wali itu bisa Sangat lebih besar Dibandingkan yang sebelumnya Jadi Ini contoh saja Misalnya fakultas A Prodi A Maka kompetensinya kan A Ya Sementara Nanti ada prodi B Fakultas B Prodi B Kompetensinya B Nah, kompetensi itu Ekevalen dengan Kompetensi utama itu Ekevalen dengan major Ya kan, kalau zaman dulu Kita ditanya Eh, Anda Jurusan apa? Ya Atau kepakarannya apa? Saya dari Prodi A Jadi, ekivalen Di hubungan langsung Antara Kepakaran itu Dengan nama prodi Biasanya begitu Karena homogen ya Nah, kalau sekarang Bisa saja Fakultas A Prodi A Tapi mahasiswanya itu Bisa punya Kompetensi A dan B Ya Baik A dan B B-nya itu sebagai minor Atau sebagai Major yang setara Jadi double major Ya, saya juga Nggak tahu itu nanti Bagaimana Praktiknya Tapi kalau minor Saya masih bisa paham Jadi, ada kuliah-kuliah Dari prodi B Yang Dalam tanda kutip Diikhlaskan Dapat diambil oleh Mahasiswa dari prodi A Sebagai minor Jadi Bukan kepakaran Ya Bukan Kompetensi utama Dari mahasiswa Di prodi A itu Tapi hanya sebagai Tambahan Ya, saya masih bisa Paham Tapi kalau double major itu Saya Nggak bisa Belum tahu lah Contohnya bagaimana ya Jadi Kurang lebih seperti itu Nah Intinya adalah Setiap dosen Dosen itu kerjanya Jadi lebih berat Karena dia Harus Berasumsi Berasumsi bahwa Mahasiswa itu Belum paham Sama sekali Bahkan dia Kompetensinya Nggak disitu Bayangkan Mahasiswa geologi Bisa mengambil Kuliah Di FSRD Misalnya Yang hubungannya Dengan desain interior Misalnya Itu tidak ada larangan Sebenarnya Jadi Dosen yang di Desain interior Harus Paham bahwa Ada mahasiswa Dari geologi Yang pasti Tidak paham Artinya apa Ketika Ibaratnya Menjelaskan Dalam bentuk tulisan Analogi tulisan Maka pendahuluan itu Jadi berat Karena di pendahuluan itu Dia harus mutar Mutar Untuk menjelaskan Konteks Dari kuliah itu Sama halnya Ketika kita Membuat pendahuluan Sebagai konteks Dari Suatu tulisan Atau makalah Nah itu bahkan Kita bisa Ditarik mundur Ke sejarah Perkulian Atau sejarah Apa ya Mungkin kompetensi Yang ditawarkan oleh kuliah itu Tarik mundur Dulu awalnya Kenapa kuliah ini ada Gitu ya Supaya mahasiswa geologi Itu jadi paham Tentang desain interior Misalnya Gitu kan Samanya ketika Nulis Kita harus Juga Paham Berasumsi bahwa Yang baca itu Bukan hanya orang Yang sebidang Jadi pendahuluannya Itu berat Kemudian masuk ke isi Baru kemudian Kesimpulannya Jadi makin ringan Ke arah kanan Tapi disini berat sekali Jauh lebih berat Bila dibandingkan Mahasiswanya Berasal dari Prodi yang sama Atau Pembacanya Dari bidang yang sama Gitu ya Bagian satu Terima kasih telah menonton